Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat berkembang di channel ini. Coba kasih gerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan channel. Malaysia yang kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat berkembang di channel ini. Berita terkini, lebih ramai ahli palimen pembakarakan sukung kerajaan perpaduan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita penuh. Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin lebih ramai ahli palimen pembakarakan akan menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan di bawah pimpinannya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinilai daripada beberapa petanda yang menampakkan kepercayaan ahli palimen yang terbabit semakin terhakis terhadap teraju kepimpinan parti mereka sendiri. Diwar-wargan, persepsi untuk melemahkan kerajaan kerana apalagi kekuatan dan harapan pembangkang selain daripada memberikan harapan agar akan berlaku perubahan kerajaan katanya. Tambahnya lagi, sebaik sahaja terhakis harapan ini maka orang-orang yang dijanji dan ahli palimen yang yakin bahawa perubahan akan berlaku. Bila tak berlaku, maka seorang demi seorang akan meninggalkan parti itu. Katanya lagi, tambah Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya percaya melalui tanda-tanda yang boleh diyakini ramai lagi ahli-ahli palimen yang akan terhakis keyakinan mereka dengan janji palsu yang dilakukan oleh Perikatan Nasional PN dengan tujuan dan matlamat tebuk atam. Walaupun sebelum ini, saya sudah menjawab berkenanya. Katanya lagi, cubaan dia PN di Malaysia gagal. Maka dia pergi ke London melalui langkah London dan Dubai, langkah Dubai. Dia lupa bahawa di Dubai dan London, atap konkret di sana jauh lebih tebal, katanya. Dengan sinis. Anwar Ibrahim juga adalah pengurusi Pangkatan Harapan PH berkata demikian ketika beliau berucap menyempurnakan perasmian penutupan konvensyen Kerajaan Perpaduan Negeri Perak 2024 di pusat konvensyen Kuasa Rina di Meru Raya di sini pada hari ini. Terdahulu, ahli palimen daripada Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dilaporkan mendakwa seramai 10 lagi ahli palimen bersatu dijangka memberi sokongan kepada Anwar menjelang pembukaan sinang parlimen pada akhir Februari ini. Anwar berkata, beliau juga optimis Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar yang dilantik sebagai yang dipertuan agung ke-17 bermula 31 Januari ini akan meneruskan hasrat Al-Sultan Abdullah Reh Yatuddin Al-Mustafa Bilashah yang menekankan mengenai kepentingan perpaduan yang harus kekal walaupun antara parti politik. Katanya, Al-Sultan Abdullah pada malam tadi menasihatkan pemimpin politik untuk menerima kenyataan bahawa perpaduan mesti wujud serta harus kekal dan sebaliknya, sebaiknya, parti-parti politik menumpukan perhatian bagi menjamin kestabilan maju pertumbuhan, melanggaran negara dan menyelamatkan rakyat, katanya. Namanya, itu kenyataan terkini agung malam tadi dan saya percaya apabila Sultan Johor sebagai agung nanti baginda bukan saja akan menegaskan tapi diakini akan mempertahankan semangat yang sama maknanya, kerajaan perpaduan Madani ini akan menumpukan sepenuhnya ke arah membangunkan negara dan memancu pertumbuhan kita masih mempunyai minimum 4 tahun untuk membuktikan keupayaan kita InsyaAllah, katanya lagi tanya tadi suara rakyat bergembang di channel ini jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia aku, kita jaga kita kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Malaysia cukup nombor lah, itulah, inilah macam-macam lah mana yang cukup nombornya mana yang cukup nombornya Sanusi, kali ini kamu terciduk habis bukan cukup nombor, ini makin kurang jadi, setelah dia terciduk dia tampil pula dengan tanpa rasa malu pun tanpa rasa malu pun tenang, sejak dia kata ahli parlimen bersatu, ahli sokongan kerana tiada peruntukan, kata Sanusi dan setelah saya membaca artikel ini ataupun berita ini ada sesuatu nada sana juga yang mungkin itu satu peringatan tegas kepada bersatu supaya jagalah orang-orang kamu jangan sampai lompat lagi bukan lompat ini jangan sampai beralih sokongan lagi ini terjadi setelah ahli parlimen bersatu terbaru ahli parlimen bersatu terbaru mengumumkan menyokong Datuk Seyanwar Ibrahim kerana sudah terciduk tiba-tiba muncullah Sanusi tanpa rasa malu pun dia kata ahli parlimen bersatu ahli sokongan kerana tiada peruntukan, kata Sanusi jadi kalau nak dapat nak dapat peruntukan sebenarnya seperti yang kata Datuk Seyanwar Ibrahim hanya perlu berunding berbincang dengan timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf kalau saya tersilam untuk membincangkan, merundingkan tentang peruntukan tapi tak ada buat pun jadi sekarang muncullah seorang lagi yang menyumumkan sokongan kepada Datuk Seyanwar Ibrahim Perikatan Nasional PN berharap tidak ada lagi ahli parlimen daripada bersatu yang membuat pengumuman menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seyanwar Ibrahim selepas enam wakil rakyat parti itu berbuat demikian setakat ini sabar sabar kamu Sanusi sebab menurut pendedahan daripada ahli parlimen yang daripada bersatu itu kamu masih ingatkah dia kata ada mungkin tujuh-lapan orang ini baru seorang dan dia kata mungkin itu dibuat pada Februari tapi sekarang masih Januari Pakcik Sanusi masih Januari dah ada satu masih ada satu kita ingat lagi dulu Razijidin Takiyudin Hamzah Zainuddin tampil dan mengatakan tiada ahli-ahli habis-habis sejak mereka buat kenyataan tak begitu lama pun dua orang dah sokong Datuk Seyanwar Ibrahim kita tengok pula kali ini pengarah pilihan raya PN Datuk Seyumohmat Sanusi Maknur yang berharap tidak ada lagi tapi menurut kenyataan daripada bekas ay bukan daripada ahli parlimen bukan BN PN atau daripada bersatu yang dia kata tujuh-lapan orang ini baru seorang jadi ada enam lagi kot ketua pengarah pilihan raya PN Datuk Seyumohmat Sanusi Maknur menyifatkan keadaan itu berlaku berikutan tekanan yang dialami wakil rakyat berkenaan apabila mereka tiada peruntukan keuangan yang mencukipui untuk menjaga kawasan masing-masing begini sahaja kalau Sanusi tak mahu tak apalah janganlah tapi ahli parlimen lain perlu bukan semua ahli parlimen kaya raya bukan semua orang parlimen jutawan-jutawan ada duit juta-juta ada yang tak ada ada yang tak banyak duit jadi perlu untuk berbincang perlu untuk berunding tentang itu peruntukan jadi janganlah halang-halang mereka untuk berunding untuk dapat peruntukan katanya saya rasa itu pun sejenis tekanan dia kerajaan puasat membiarkan wakil rakyat itu kelaparan dan dibiarkan tanpa peruntukan kepada ahli parlimen kerana tekanan berlaku di kawasan takbirnya orang tuntut macam-macam tapi dia tak ada kemampuan ataupun itulah itulah betul jadi sampai dia letih dia terpaksalah sokongan Perdana Menteri saya harap itu yang terakhirlah orang pun tak lagilah semua atas dunia ini dah jadi wakil rakyat tak ada budget jadi tekanan kat dia lama-lama pun akan panas katanya tahu pun tahu pun kita tengoklah lepas ni siapa lagi ini baru setahun ada empat tahun lagi Pakcik Sanusi untuk bertahan tahankah untuk empat tahun tak ada budget parlimen yang lain dah maju parlimen yang lain tak pandai baju-baju sebab harap duit pukit sendiri nanti ada pula MP yang ada pula MP yang tiba-tiba merungut kata mengadu kata terpaksa duit sendiri untuk pergi bagi sedekah untuk orang mati dan sebagainya sedekah itu memang pakai duit sendiri bukan pakai duit orang beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Pesta Buku Pukok Sena 2024 Dewan Serbaguna oke jadi untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini anda boleh layari di Sinar Harian atau bukan di BH Online sorry di bhonline.com.my tajuk dia Ahli Parlimen Bersatu Ahli Sokongan kerana tiada peruntukan kita sanusi dan nanti seorang rakyat bergemar di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cinta Malaysia aku kita jaga kita bye bye selamat menikmati